Intro Iyap, bener banget, 3 circuit ya guys ya Austria, Prancis, dan juga Hungaria guys Jadi, triple header nih Sebelum, ya triple header di episode kali ini guys ya Sebelum pertengahan musim Dan, looking good guys Karena mobil kita tuh, kalian bisa lihat ya di pace ya Kayaknya, kalau dari episode sebelumnya pun Gak terlalu jauh beda, pace-nya masih sama kan Belum ada upgrade yang signifikan dari British Grand Prix Dan di episode kali ini, kita akan kedatangan Satu upgrade di Prancis Dan, udah, udah itu doang guys ya Cuma ada satu upgrade di Prancis Ini upgrade sasis yang mana Of course, membantu kesempatan kita di lurusan Dan, pembaloi kita masih sama ya Carlos, Oscar, dan Logan Ya, let's see guys ya Apakah kita bisa ngacir nih di circuit Ya, sebenernya ada 3 circuit berbeda guys ya Red Bull Ring, lebih kalau aku bilang balance Kalau di Prancis ini Le Castellet ada circuit yang perlu power Dan di Hungaria circuit yang perlu downforce So, gak perlu lama-lama Mari kita langsung gasikan ke Austria dulu It's race day Dan ini dia hasil kualifikasinya Max Verstappen masih bisa pole di kandang ya gila Q2-nya Q1, Q2, padahal masih kencang Carlos ya guys ya But, di Q3 anjay Ini makhluk ini emang Verstappen Alien guys ya Carlos-nya sepempat Oscar di P2 nih Sambau, kelasukan siapa nih Gak tau guys ya Dengan jarak yang lumayan mepet Jadi, kayaknya Oscar ada kesempatan Untuk menang di balapan kali ini Bensinya aku lebihin 2 lap And, one stop ya guys ya Karena gak ada hujan gitu kan Terang-benderang Apalagi di akhir ini terang-benderang Jadi, enaknya harusnya kayaknya pakai hard Di akhirnya guys ya dan Mari kita langsung kasih aja On to the race Oke, let's go Kita skip langsung guys Balapan pertama di episode kali ini 3 race episode guys Ini Wow Wait, 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 wait Kok kamera aku nge-lag? Kamera aku nge-lag guys Nah Astaga, aku baru sadar guys Kamera aku nge-lag But, there you go Startnya sangat bagus Dari Carlos Sainz Oscar Piasi masih stay di posisi kedua Tapi kalian bisa lihat guys Lobang Lobang Kok mobilnya Warnanya beda Of course Aku baru pasang modnya guys ya Ini dia ada Alpin juga McLarennya juga Baru dipasang Ferrarinya juga Baru dipasang Mod Ada khas Khasnya monigram bukan nih Mari kita cek guys Khasnya monigram gak ya? Kayaknya enggak ya? Oh, belum yang monigram guys Wah Oh, udah monigram Ada Udah monigram Tapi belum ada Belum ada logo monigramnya guys ya Alpha Tauri-nya pun masih belum Kelihatan Interesting What the hell Alfa Romeo Alfa Romeo-nya gak ada Gak ada logonya guys Oh, ini udah ada stack-stacknya sih Tapi Gak keliatan dari jauh ya guys ya Khasnya mungkin harus Harus dari deket kali Ini Alfa Tauri by the way Where is Khas? Nah, Alphone Khas Oh, itu guys Ada Udah ada Udah ada Logonya Tapi dari jauh Gak keliatan Oke So, all good Piastri di depan Mantul Mari kita coba push kali ya Beberapa lap nih Kayaknya kita coba push Sampai 10 lap Carlos Sainz Samo Bisa nyali botas guys Maybe kita taruh di overtake Untuk Nah, kan aman kan Sip Cakep 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 Kita push bensin guys ya Kita coba push bensin So, kita cek di WDC Carlos masih memimpin Di konstruktor juga kita Masih memimpin So, everything is all good Carlos Sainz udah di P1 What happened? Ada yellow flag di sektor 2 Runway Siapa yang runway Apakah Verstappen? It's not Verstappen Yang masih battle Shoemaker ternyata runway Verstappen on the inside Di cover balik sama Carlos Sainz Piastri masih side by side Piastri mau coba dari sisi luar Oh my god Oh my god What a battle kali ini di depan Oscar Piastri still trying to attack But there you go Dapet dengan DRS Carlos Sainz masih bisa nge-def Defense nih Saya masih bisa nge-def Verstappen And everything is all good Apakah bakalan di battlein kali ini Masuk ketikuhan ke 4 Yep Everything is all good guys Wow Lumayan panas ini di depan The Freeze Pinala Kalem Santai guys And Nah So Mari kita lihat guys Mari kita lanjut dulu Pit window ini lap 29 Masih lama nih Kita akan box mungkin lap 28-29 Buat kedua driver kita Karena so far Pace-nya mirip Sama gitu kan Tidak 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 Go to the track Go back to the track Oscar Cakep Aduh Baru aku tadi bilang loh Ada kesempatan menang Buat Oscar guys Ternyata Tidak Ya guys ya Aduh Ya udah lah guys ya You know what to do Mari kita skip Time jump langsung Kedepan guys Aduh Oscar Oscar Ooooooooh No Ooooooooh No Ooooooooh What in the world happen I cannot believe it as well I cannot believe it as well man What the hell It's chaos on the track Let's have a look We're just watching Ah Crash Tappen Crash Tappen guys DUDE Aduh Crash Tappen Crash Tappen Oh my god Oh man That's a chassis damage First Tappen masih bisa lanjut ya Si anjrit Si anjrit Wah Ini dia guys Di WDC Sepertinya Lumayan menarik ya Tapi untungnya First Tappen di belakang sih Ah Botas pun Kalau Bu race win Masih belum bisa mengejar guys Jadi everything is all good Oh Di konstruktor Kita kesalip Sama Red Bull guys Aduh 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 Oke F1 Oke So Oke Kita biarkan Piatri Ngepush Let's see What can Piatri Do Karena depan ada Ferrari Ada Alpine Oke siap 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 Alpine nya pun kenceng Jangan lupa disini Alpine lumayan kenceng Jadi kayaknya mari kita taruh Overtake di Main Street kali Nah DRS enable Jadi kita coba bisa Overtake buat Oscar And there you go Oscar RP Ashley from the outside Kali ini semakin menekat ke Pedro lagi What can he do Dekat banget tapi masih belum bisa diserang Masih ada kesempatan lagi masuk ke tinggungan Kempat exitnya lumayan jenek Oscar RP Ashley But there you go That's the slipstream That's the perfect line Then that's podium position for Oscar RP Ashley Dan konstruktornya kembali di bangkuan kita guys Konstruktor 1 Oke so everything is all good Dan ya kayaknya kita biarin nge-push aja kali ya Ini mumpung ban mediumnya seger Kita bisa push Dan nyalip lagi Masih belum kesalip From the inside di cover sama Russell Botas juga bingung mau kemana But Russell still Steals guys ya Still on P1 Gila Langsung di cover lagi sama Russell guys Gila 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 What a battle What a battle Tapi by the way Liverynya cantik juga guys ya Livery Mercedes ya guys Gila Cakel 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 Oke dan Oscar P1 sudah kembali delete Kita coba percepat lagi beberapa lap ke depan Semoga gak ada yang crash ya guys ya Eh baru dibilang Baru dibilang guys Siapa yang lock Oke aman Oh Oh Yuki Tsunoda What happen Yuki Oh Yuki lock up Door Oke tapi gak perlu SC kan ya Gak perlu SC Aman 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 All good all good all good Di asli di battle lagi sama potas I think Ya ini bakalan tarik-tarikan terus Sampai lab diaris kayaknya Eh lab diaris Lab pit stop guys ya Jadi ya we'll see apa yang bisa dilakukan oleh Oscar Piastri So far Bunnya masih on target guys So he's doing really really good job Kita masuk ke pit window Kali ini guys Mercedes sudah pit stop duluan Russell mencoba undercut guys Menarik Dan gantinya sekarang kita battle sama Ghastly Dimana Oscar Piastri kali ini lagi battle full power guys Full power ini battle ya Uh Okon juga ikut nih Okon juga ikut guys Mau coba dari luar tabrakannya Alvin Kayak relive loh Minimal kayak relive lah Tabrakan Aduh gak mau tabrakan guys Ok so everything is all good Wah mantap Piastri kayaknya harusnya bisa kabur Aku next lab akan ku taruh agresif kali ya Karena Kita mau pit stop juga gitu kan So far Pit strateginya kayaknya masih oke nih Masih oke pit strateginya And Kita taruh di attack Yes And let's go push Kita panggil Oscar untuk pit stop guys Bensinnya kita masih oke nih Masih plus 1 kilo Masih aman banget Norris Leclerc box And dimanakah Oscar Piastri Kesalip sama Esteban Okon Oke All good Kita taruh agresif Langsung masuk ke pit stop Kita lihat Lawan kita Ghastly Nggak pit stop Oke Who else First up Masih jauh Piastri masih di pit lane Dimanakah Leclerc Oke Masih lumayan jauh Piastri masuk ke pit lane kali ini What can he do guys Di pit stop kali ini Ada Maloney Yang masuk ke turn 1 Cakep Non Russell guys Perfect Perfect Oh dan Russell battle Sama Russell battle Sama siapa nih Stroll ya Nah it is Nice 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 So that's a good Good lap sebelum pit stop Guys ya Buat Oscar Piastri Dan mari kita balikin Ke standar aja Bensinya Kayaknya kita biarin Ngepush dulu kali ya Soalnya Plusnya lumayan banyak Jadi kita bakar dulu guys Ntar kalau udah 0,5 baru Kita pelan-pelanin So far kita Gapnya ke leader Adalah Mana nih leader 20 detik guys Ya 18 sekian Tadi 19 sekian But ya Anggap aja 20 detik ya Dan Last lapnya pun Bagus 1 menit 7 1 menit 7 1 menit 7 0 So Sangat konsisten Let's see apakah Oscar Piastri Bisa stay di Top 3 guys ya Targetnya Kali ini top 3 aja Oke 7 lap 8 lap terakhir guys ya Kalian bisa lihat Okon dengan ban medium Botas dengan ban medium Gazi dengan ban medium guys Ini kayaknya endingnya Bakalan close Kayaknya guys ya Karena Okon nih So far Ngejar-ngejar terus Kalian bisa lihat juga di Lab History guys Kita lihat Piastri itu 164 164 164 164 164 Sedangkan Okon guys 162 162 Ngejar Ngejarnya Menarik ya 162 161 Botas pun Ngejar 161 164 Nggak stabil Botas sih Tapi Still kenceng Dan ya Harapan kita disini adalah Oscar bisa stay Selama 6 lap Sisa 6 lap 1,7 detik Jangan sampai Kena diares Ini Kena diares guys Bubaran So I think Let's use Push Mari kita pakai Push guys Di sektor 2 aja Kita coba push Sektor 2 aja Ya resnya habis Yap Cukup Menjauh dikit guys Di sektor 2 Bensinnya pun masih On time On limit Apakah Okon bisa menang Atau tidak guys Kita lihat Lab 70 Lab 71 Oh It's gonna be a close one It's gonna be a close one Last lap Kita mulai last lap Ya guys Okon literally Satu detik Di belakangnya Piastri Apakah dia udah dapet Diares Belum Oscar Piasis dapet Exit yang sangat bagus Dari tikungan terakhir Masuk ke lap 71 Come on Oscar Piasis 1,1 Di Diares yang Pertama I think that's it That's the win For Oscar Piasis Bensinnya ini Kita lihat-lihat dulu guys Bensinnya agak horror juga guys ya Okon 1 detik Aduh Bensin kita taruh balance Takutnya Moko Mesinnya masih Kita bisa pakai Full push Bannya juga bisa Kita pakai full push And In the end Oscar Piasis Takes the win guys Mantap Dekonstruktor Mana nah Dekonstruktor 10 poin Dengan Red Bull Di belakang Dan di WDC 13 poin Masih Carlos Sainz memimpin Nice Lee Dan Reis Balapan pertama Yang lumayan menarik Ini Bakalan jadi episode yang panjang Of course 3 balapan episode Episode-nya 3 balapan Ya Sayang sekali Carlos DNF But Ya Oscar dapet win I mean I'll take that As a win guys Potas nyalip First up But I mean WDC Pasti akan lebih Seru lagi Kemungkinan bisa lebih Seru lagi So mari kita kembali ke HQ Untuk Melaksanakan balapan Kedua kita Dan kita Udah ada di HQ Of course Merujuk ke Circuit Polrikan TGC Ronda ke-12 Dan As you may know Kita akan ada upgrade Design sasis Di Race day Tapi sayangnya Of course Of course Gak bisa kita pakai Jadi Ya Gak ada apa-apa guys Ini cuma ada Voting regulasi terbaru Dimana Kalian bisa lihat Disini Nah Voting ya Jadi aku Nge-vote guys ya Voting untuk Aerodynamic testing limit Jadi 1-3 akan ditingkatkan 4-5 stay 6-10 Akan dikurangi guys ya Nah Kalau menurutku Ini Ini gak logis guys ya Tim yang ada di atas Bisa semakin OP guys Kasian nih itu kan yang di bawah-bawah Nah Aku vote against guys Tapi ternyata 1-2-3-4-5-6 Tim Ngomong gas Gitu kan Ferrari Meklian Red Bull Alpine Haas Aston Gak paham lagi guys ya Jadi Ya adalah So Next season Kita akan lihat 1-3 Ditingkatkan CFD Simulator Dan juga Wind Tunnel Timenya Hmm I mean Ya kita pun Pasti akan P1 juga guys Semoga Jadi gak terlalu ngefek kita So Ya I think that's it Update-nya gitu kan Gak banyak-banyak Mari kita langsung Gasikan aja Ke Race WN And Untuk pelayanan kedua kali ini Kita akan start Di posisi ke 1 dan 4 Kali ini Kalian Ganti ini Kalian Kali ini Gantian Kalau sense-nya Dapat Pole position Oscar Messi Start di posisi ke 4 Leclerk P2 Dan Verstappen P3 Sian B interesting Strateginya masih sama Medium hard Gak ada hujan gitu kan Di akhir Terang-beneran Jadi of course Heart Adalah Band yang kita cari Dan Gasikan aja Gak ada update-update Ada desain pun Gak bisa dipasang Karena ada Puffirm So 4 lights 5 lights Langsung Gasikan guys Kalau di F1 22 Itu kan Kayak Nunggu seabat dulu Baru Gaspon Ternyata Enggak Disini Kita lihat Verstappen Udah nge-challenge Carlos Sainz For the first position Guys Uh Masih nempel lah Gak sedikit Dibuang sama Carlos Sainz That's my line You dummy Kita lihat Apakah fair line Bisa menghiti Verstappen Kali ini From the inside Masih Belum dapet Jalan Biasri Masih nyantai Juga di posisi 5 Dan Empat Sorry Biasri posisi 4 Dan Poatas di posisi 5 Norris Di posisi 6 Jadi McLaren Alvin Alvin Ngejar Alvin Alvin tadi kenceng Kok sekarang Bapuk ya Belki kenceng McLaren Malah I don't Really understand What did I What What I just saw Guys Jadi Gak ada Inciden Gak ada Sundan Sundul I think Everything is all good At our Racetrack Guys Ya Dan Ya Let's jump out In front By the way Sebelum jump out Of course Fase slap Untuk Oscar Piastri And Pas banget Masuk ke pit window Untuk kedua driver Guys Dan Kalian bisa lihat Verstappen Masih Nempel Gila Emang Verstappen Bisa ngimbahin Kita tuh Udah Out of this world Dan Ya Considering Dia punya chance Juga di WDC I mean Nggak Nggak Menyalahkan Nggak heran Malah Jadinya Nonton Verstappen Kayak gini Upi Astri Sekarang Salip-salipan Dengan Verstappen Di WDC Menarik Oke Kita lihat dulu Optimal Pit stop Nah Oke Wait Oh iya Dodol Aku tadi mikir Ini kok Nggak Nggak ACC Belum Di Belum Di confirm Guys Sangat Dodol Oke So Kita akan Boxing Carlos Sainz Belakangan Ya guys Kok Nggak mau Ah Don't fight T-mate Come on You can do this You can do this Oh Dia nyalip Oh my god Dodol Dodol Guys Dodol Banget Oke Kita lihat Apakah What No Oh my god I forgot To turn on Dilepih Sobat One lap Aduh Dodol Ini Dodol Guys Ini Memblunderkan Championship Battlenya Carlos Sainz Oh Shit Oh my god I'm so stupid Dodol 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 Banget Sumpah Astaga What Wow Bentar Bentar Guys Ini Kenapa What The Hell What The Hell Is Alonso Doing Hah Nando Lonso Renan Alonso Guys What The Hell What The Hell Is Doing What Nando Lonso Is In This Race Aku Baru Saja Talk And He In Ferrari What Why Nggak Paham Nggak Paham Ferrari 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 What The Hell Oke Oke Udah Kalemin aja William sekarang battle Sama MSC Oke Oke So Biastri Kali ini Masuk ke posisi Top 3 Passeslab Buat Carlos Sainz But Look at This Guys Mereka Yang Yang Tadi belum Minstop Sekarang Udah Pada Mopit Stop Piastri Baru Nyalip Cakep Kalian bisa Lihat Ada yang Pake Medium Baru Oh My God It's Going to be Interesting Untuk Tim Kita Karena Nggak Tau Nih Piastri Bisa Stay Di Depan Magnussen Masih Stay Di Depan Competitor Crash Ini Safety Car Kalau Safety Car Aku Box Medium Ini Safety Car Ini Bukan Safety Car Aman 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 Gas Lip Crash Oke So Sisa Berapa Ya Itu Sendirah Carlos Carlos Mate What the hell Are you doing Kebannya By the way Masih sehat Jadi Aku bisa Push Bensinnya Terus By the way Aku lagi Coba Coba Strategi Gimana Caranya Biar Agak Lebih Ngacir Ada Yang Crash Besar I Think Hello Oh Hello Guys Ada Korbannya Itu Vettel Vettel Kena Time Penalty Guys It's a crash Oke Let's See Let's See AT Lawan Has Ini AT Nya Nggak Mau Ngeram Itu Guys AT Alfa Tauri AT Sebastian Vettel Jadi Ya Sudah P1 Carlos P4 Ya I Don't Expect This To Happen Kita Cek Di Konstruktor Masih Oke Di Driver Oke Banget Ini Oke Banget Di Driver So Gak Berupa Nih Mari Kita Lihat Apa Yang Terjadi Dia Beberapa Lab Terakhir Guys Oke Dan Masuk Di Akhir Lab 50 Guys Oscar P3 Ngacir Guys Real Ngacir Guys Ini Gila Applause Gak Bisa Kejar Sama Carlos Sainz Guys First Happen Di P3 Norris Di P4 Kita Cek Di Konstruktor We Are Running Away With The Championship 1 2 Untuk Oscar Dan Carlos Mantep Bate Guys Apakah First Happen Bisa Nyalip Bisa Bisa Guys Oh Bisa Nyalip Ternyata Kita Lihat Apa Carlos Sainz Bisa Nyalip Balik Ini Kayaknya Finisnya Bisa Side By Side Oscar P3 Udah Lewat Tinggungan Terakhir Oh Ternyata H Carlos Sainz sudah langsung nyalip di dua tinggungan sebelum finish. And that's the position P2 untuk Carlos Sainz, guys. Verstappen nggak ada chance untuk membalikkan posisi lagi. Williams, 1-2. Mantap. That's a great job. Great job. Brilliant job. Dan ya, mari kita lihat tim mana aja yang belum poin nih, guys. Kayaknya Aston sama Has belum poin. Di result, of course, gg banget. Di WDC, Oscar P. Astri mendekat, mencoba mendekat, at least ke Carlos Sainz. Di konstruktor, 20 poin. Williams dengan Red Bull. Has ternyata yang belum poin, guys, ya. So, let's go to one more race kali ini, di episode kali ini. Anjir panjang banget nih kayaknya episodenya, guys, ya. Di, di mana Hungaria, guys, di Hungaria. And last race of the episode, guys, ya. Di mana kali ini, kita udah dimasuki, kita udah kemasukan, bukan kemasukan, guys. Kita udah memasukkan upgrade baru, mana nih. Chassis design, guys, ya. Chassis design complete. Kita cek di warehouse, nih. Kalian lihat ini udah aku pasang. Kalau kita pakai yang dulu, guys. Teng. Waduh, guys. Top speed-nya lumayan naik 5 posisi. Cornering-nya naik 1. High speed cornering-nya oke, boleh, guys, ya. Dan, ya, everything is all good. Walaupun engine cooling-nya, kalau kalian bisa lihat, merah, guys, ya. Jadi, aku korbankan engine cooling-nya. But, ya. That's alright. That's alright, guys. Santai aja. Engine cooling masih bisa diatur ntar belakangan, gitu, guys. Dan, ya. Nah, so, nggak ada update yang penting banget, penting-penting banget, nih. Di satu minggu sebelum hungaria. Jadi, ya, karena ini track tikungan juga. Kayaknya, Williams kita ini bakalan oke, nih. Bakalan ngacir. Karena kalian bisa lihat cornering kita bagus. Detik air-nya bagus. DRS-nya pun bagus, guys. Jadi, harusnya kita bisa dapet 1-2 lagi. So, gak buruk lama-lama. Mari kita langsung ngasihkan on to the race weekend. It's race day. Dan hasil kualifikasi kita agak seriit kocak, ya. Carlos Sainz-Paul. Dengan jarak 0,0. 0,015 dari Botas. Dan di belakangnya ada Verstappen juga. 0,2 sih, dari Verstappen. Yang mana Verstappen dan Leclerc dapet great penalty. Oscar Priastri. Kualifikasinya lumayan ampas, guys, ya. Tapi kayaknya mungkin bisa naik, guys. Kalau misal penaltinya Verstappen dan Leclerc. Sampai ngelingkup posisinya Oscar, guys, ya. Dan kali ini strategi aku split, ya, guys, ya. Aku kasih split strategi soft medium-medium untuk Oscar. Dan medium hard untuk Carlos Sainz. Apakah akan berfungsi? Siapa tahu, guys, ya. Siapa tahu? Who knows? Who knows atau siapa tahu? Hmm. Emang translation itu kadang-kadang, apa namanya, maknanya beda, guys, ya. So, yaudah. Mari kita langsung ngasihkan aja untuk balapan terakhir di episode kali ini. Kita dengerin Krofty. Yes. Slide south and away we go, guys. So, Oscar Priastri naik dua posisi, of course. Karena Leclerc dan Verstappen. Oh, turunnya pas banget di belakangnya Oscar, guys, ya. Oke. So, Oscar naik. Dapet satu posisi. Carlos Sainz turun satu posisi. Oscar turun satu posisi lagi. Kita cek burn. Botas dan Carlos medium. Oh, dan yang lainnya soft. Oh, iya. Bentar, guys. Ini jujur di episode kali ini membingungkan, ya. Literally Fernando Alonso, guys. Literally Fernando Alonso respawn. Fernando Alonso respawn, guys. What the hell? Aku nggak paham. Nggak paham gimana dia cara dia bisa respawn di P3 lagi, di Ferrari lagi. Balik ke Ferrari. Somehow. Eh, ini ya. Kocak ini, guys. Kalau kalian tahu itu ada meme-nya. Ehm, meme-nya Star Wars. Somehow. Palpatine returns. Tapi ini diganti, guys, ya. Somehow. Fernando Alonso returns, guys. So, ya. Kita lihat apakah Alonso bisa bikin Ferrari kompetitif. Karena so far sama Leclerc Ehm, kualifikasinya tadi nggak jauh posisinya gitu, kan. Dan, ehm. Di race pace harusnya Oke sih. Kalau kita lihat mana nih? Ehm, Fernando. Fernando, ehm. Di balapan sebelumnya dapet 2 poin. Berarti dia finish di posisi 6. Jadi, bagus. Dan sekarang OTW. OTW challenge podium. Kayaknya dia bisa challenge podium ini, guys. Dan yang challenge podium pun banyak. Nggak cuma Alonso di sini. Of course. Piastri, Norris, Ghastly pun bisa podium. Ehm. First upen masih bisa juga podium, guys. Jadi, yang soft-soft ini podium contender. Ini podium contender banget. Ehm. Dan, ya. Potas sama Sainz ini aku nggak tahu mereka bakalan gimana pace, ya. But, kalau ngelihat di awal-awal sih terlihat menjanjikan, guys. Sainz battle terus sama Potas. Mereka berdua battle satu sama lain. Dan, yang di belakangnya pun Ghastly ini nggak bisa ngejar depan, guys. So, I think everything is all good. Piastri akan box di lap 15. Jadi, Ehm. Kita lihat apakah dia bisa manfaatin band-nya dulu, nih, guys. Mungkin kita akan malah boxin Oscar di lap 14, guys. Karena, Ehm. Considering take position, of course. Atau malah kita overcut-in bisa. Karena, di belakang pun rame, nih, guys, ya. Jadi, Ehm. Kita akan lihat dulu aja apakah bisa kita overcut atau akan kita undercut, guys. We'll see about it later. Oke. So, di depan Carlos masih battle-battle sama botas, guys. As you can see. Salib-salib-saliban terus. Salib-salibannya, of course, di turn 1 terus, guys, ya. Dengan di RS, Ehm. Sangat oke. Sangat lumayan. Ya, nggak OP. Nggak OP, ya. Cuma oke aja di RS-nya. Gap-nya pun mereka udah tarikan-tarikan sampai gap-nya ke Ghastly di P3 8 detik, guys. Oscar Piastri, by the way, masih stay di posisi belakang. Which means, Ehm. We're gonna deploy, guys. We're gonna deploy, push. Salah. Medium. We're gonna push this lap. Semoga, Ehm. Push-nya work. Ya, ini Oscar, guys. Can we go? Ngedive! He's diving for the position. Cakep banget. Cakep banget. Tapi malah mundur. You can reduce lifting post. Oh my God. And we're boxing this lap. Nih, EA-nya kenapa pada nggak box, ya? Apa mau pada soft hurt, guys? Menarik, nih. Oscar Piastri akan ketemu sama traffic. Oke. Bisa diatur. Bisa diatur. Ehm. Kesalahan. Ini kesalahan tadi. Harusnya aku deploy, guys. I'm so stupid. Alonso ada di pit exit. Piastri ada di main straight. Come on. Where is he? Where is he, Alonso? Ada di pit exit. Oscar Piastri. Kali ini mau coba nyalin. And can he get it? Oh my God. What an undercut. Wow. 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 Undercutnya wangi banget. Wah, ini kita bisa ngenain leklurk ini, guys. Oke, ini ceritanya Piastri bisa ngenain leklurk ini. Wow. Undercutnya. Perfecto Magnifico. Oh, by the way. Ini mereka pada pakai hard. Of course. Soft hurt, guys. Soft hurt. Yang bakalan ditarik sampai finish. Nanti kita akan buktanya ke medium di akhir-akhir. Semoga aman buat Oscar Piastri nge-push. Leklurk masih lanjut, guys. What the hell is happening with Ferrari? Masih lanjut terus, guys. Nah, leklurk baru pitstop. Dan of course, di belakangnya Piastri. Piastri berhojannya Alip Yuki. Oh, sorry. MSC. Nice. Nicely done. Nicely done. Nicely done. Good job. Good job. Good job. Wah, gila. Ini di depan B2B masih sikut-sikutan. Ini bakalan lama nih kayaknya buat Carlos Sainz, guys. Karena kalian lihat gap-nya pun dengan Ricciardo, guys. Dengan Ricciardo, ya. 20 detik. Satu pitstop ini, guys. Gap-nya, guys. Anjir. William Sawan Red Bull. Siapa yang ngira bakalan terjadi di tahun 2025, guys? G-g-g. Oke. So, in a few laps, kita akan masuk ke pit window. You know what to do, guys, ya. Berdoa semoga nggak ada essay, ya. I mean, kalau ada essay pun nggak apa-apa, guys. Semoga kita nggak nabrak, deh. Ini udah literally one stop, guys. Ini satu pitstop ini kayaknya kita bisa stay di depannya Ricciardo, guys. Kita lihat aja, guys, ya. Kita coba push si Carlos Sainz. Kita lihat, nih. Ya, ini kita pitstop akan keluar di depannya Ricciardo, ini, guys. Fix. Oh, botas pitstop duluan. Siap. Oke, kita deploy. Kita deploy. Kita deploy. Apakah bisa menjauh dari botas, nih? Oke, kita deploy. Nah, kita coba deploy. Itu lap, guys, ya. Let's push, Carlos. Oke. Cap-nya. Cap-nya naik. Cap-nya naik. Kita lihat box-box confirm changes. Cap-top. Oscar Kania dari posisi ketiga. Nggak terus ngeran white. Bodo amat. Carlos Sainz. Kabur, ini. Kabur. Dia, dia gaining time dari Valtteri botas. Kita taruh di agresif aja ntar buat pit exit, gitu, kan. Buat exit dari pitstop-nya. Kita lihat. Masuk ke pitlane. Ganti ban medium. Eh, sorry, hard. Tinggungan terakhir botas. Uh, wah. Wah, deket. Ini goes, guys. It's gonna be close. Kita lihat, dimanakah Carlos Sainz. Ada pit exit. That is Carlos Sainz. Go, 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 go. Di-block, di-block, di-block. Nice. That's what I'm talking about. Tapi ban-nya masih dingin, guys. Banyak Carlos Sainz. Pakai energi untuk kabur. Cake. Perfecto. Perfecto, guys. Nice, nice, nice. Nice. Yeah. Yeah. I am feeling really, really good, guys. Cakep, 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 cakep. So, yeah. I think all good, guys. Oscar Piatri ntar akan aku push-push sebelum, ya, mungkin 6 lap-an sebelum dia pitstop lagi. And, uh, botas ngejar, by the way. Jadi, kita suruh Carlos untuk push dulu, deh. Kita suruh push pakai bensin, gitu, kan. Sampai, ya, as usual, sampai setengah. Sisa setengah kilo. Untuk Oscar Piatri, kayaknya bisa kita push juga, deh. Kita push juga lap ini. Ini, um, kali aja bisa bikin cap dengannya di belakang, gitu, kan. Kalau bisa. Oke. So, scene kedua ini bakalan menarik buat Carlos Sainz dan Oscar Piatri otw ke pitstop-nya. Yang kedua, there you go, guys. Kita akan pitstop-in nanti, eh, 2 lap lagi, kayaknya. And, ya, kalem, kalem, kalem. Oke, guys. So, aku pause right now. Kenapa? Karena, eh, kalian lihat, guys. Game-nya lek-lek mendekat ke Oscar Piatri. So, aku memutuskan untuk kupit stop-in aja sekarang. Eh, di slapbox, di slapbox. Dan, Carlos Sainz kesalip sama Botas. Tapi, kesalip lagi, bisa, masih aman. Kalem, kalem banget. Kalem banget, Carlos. Kita lihat, Botas masih coba battle from the inside kali ini, Valtteri Botas. Masih mencoba cari traksi, tapi di RS-nya untuk Carlos Sainz. And, that's a position again. Cakep banget, bensinya udah sisa 0,5, by the way. Jadi, gue tahan dulu aja Oscar Piatri, dimanakah dia akan keluar? Firstapan ada di Main Street. Piatri baru masuk ke pit. Oke, pit box baru masuk pit box-nya, oke. Piatri akan keluar di posisi 5, guys. Kita lihat kali ini. Apakah keluar di posisi 5? Oh, enggak. P7, P8, guys. Oke, 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 oke. Oke, Oscar. Bisa diatur, bisa diatur. Kalem, and he is doing a really, really good job. Carlos Sainz dapet fast slap. Dan, Oscar Piatri pun lagi nge-push, guys, ya. Nge-push gila-gila aneh. Balance aja dulu. Or, should I push, guys? Push aja deh. Push aja deh. Kita taruh agresif kali, guys, ya. Nggak agresif, nggak makan, coy. Nggak agresif, mau nggak makan. Oscar Piatri. Again and again and again. From the inside line. That's a pretty move, guys. Potas running wide. Oke, that's an interesting something di depan, guys, ya. Anjir. Domination ini, guys. Domination ini, guys. Gila. 20 detik, loh, Carlos Sainz. Oh, enggak. I expect Carlos Sainz bisa nge-push GG ini, guys. Oscar Piatri. Meanwhile, dari posisi kelima lagi. Apakah bisa mengejar posisi podium? 4 detik ke Verstappen. Kita coba push ERS-nya. And looks good, looks good. Oke, kita balance aja dulu, guys. Sisa 12 lap. Hello. Verstappen box medium. What are you on? Wow. Wow. Kenapa nggak dari tadi Verstappen? Wow, wow, wow. Oke, ini menarik. Jujur menjadi menarik ini balapannya karena posisi P3 masih belum aman, guys, ya. Buat Oscar Piatri. 8 detik doang kalau kelar. Wow, 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 wow. P1 pun juga belum aman, guys. 20 lap to go. Let's see what can our driver do, guys, ya. And hello. That's a win. That's a win for Carlos Sainz, guys. Udah selesai ini title charge kayaknya. Kayaknya udah lumayan jauh nih, guys, ya. Should we say it's a win for us di driver? Maybe. Maybe. Oscar Piatri, by the way, push-ru-push pake bensin ini. Mumpung masih ada bensin gitu, kan. 3,8 detik, guys. Sisa 12 lap. This can be close. Ini bakalan mepet banget ntar di akhir-akhir, ya. Terutama banyak Piatri sekarang udah ancur-ancuran nih. Aduh. 10 lap. 10 lap to go, guys. Anjir. Ini Piatri kayaknya P4, deh. Kayaknya P4, deh, Piatri, deh. Bunnya nggak cukup, guys. Sisa 8 lap. Bannya, eh, bensinnya kita sayang-sayang. Carlos Sainz pun kita balance-in aja. Udah-udah. Udah selesai, guys. Piatri cannot do anything. Bannya udah nggak enak. Yap, that's it. Piatri kesalip sama Leclerc. Dalam 3, 2, 1. Masih belum kesalip. Nah, there they go. That's it. Fortis race, guys. Udah ketahuan hasilnya bagaimana. Carlos Sainz P1. Oscar P4, cakep. Botas dan Leclerc. 2 dan 3. Dan, ya, selesai 4 lap. By the way, makasih banget buat yang udah nonton episode kali ini, guys. 3 episode... Eh, 3 episode. 3 balapan panjang. Yangnya tadi di Perancis, ya. Agak ngantukin, but... Di 2 balapan lainnya, di Austria dan di Hungaria, ternyata... Seru, guys, ya, balapannya. Main strategi dan lain-lain. Dan kawan-kawan... Carlos Sainz bisa di P1. Dan semakin menjauh. Masuk ke Summer Break. PS3 di posisi keempat. Uh, ke overlap sampai P9, guys. Gila. Eh, sampai P10. Sorry, sorry, sorry. Yang nggak, ya. Saat 2 sampai 9. Gila, ini Carlos Sainz, guys. Kok kenceng banget jadinya, ya? First up-man malah jadi babuk, guys. Nggak paham lagi, aku. So, ya, that's it for this episode. Sekali lagi, terima kasih banget buat yang udah nonton. Mari kita nikmati... Selebrasinya, guys, ya. Selebrasi podium. Come on. Wah, ini harus naik-naik dari kursi dulu, guys. Carlos Sainz again looking like the world champion, guys. Ini WDC-nya nih, Carlos Sainz. Sini, guys. Kalau sampai Carlos Sainz nggak menang WDC, pusing aku, guys. Konstruktor masih bisa dikejar sama Red Bull, ya. Cuma di WDC ini udah didominasi sama Carlos Sainz, guys. Damn, damn, damn. Dan, ya, there you go. P1 untuk Carlos Sainz. P2 untuk Valtteri Bottas di Red Bull. Dan P3-nya untuk Leclerc di Ferrari. Di WDC, 94 poin, guys, ya. Berarti jaraknya 22 poin, guys. Dengan antara Carlos Sainz dan Valtteri Bottas. Konstruktor kita jarak 24 poin antara William dengan Red Bull. I think kita bisa double championship di tahun ini, guys. But until then, thank you so much. Yang udah nonton, see you on the next episode. Stay safe, healthy, and stay racing. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax